yo minasan ogenki desu ka o rewa Tio desho welcome back on my watch YouTube channel dan kali ini gua akan mereview atau membahas brand Jepang yang kalian paling suka yang nanya speed timer speed timer speed timer nih udah go on hands ini beneran gue pegang loh ya jadi bener-bener legit nih barangnya ya jadi sebetulnya Seiko automatic chronograph ini Seiko udah mulai membuat jam tangan dengan movement tersebut itu kurang lebih di 1969 ya Nah setelah itu udah banyak bermunculan Seiko dengan di lain speed timer ini tapi dengan bermacam-macam model ya cuman dan salah satunya adalah punya chronograph yang alien Yujiro tapi dia quartz Nah setelah sekian lama Seiko akhirnya membuat lagi ya model automatic chronograph ini sebetulnya ditujukan pada hardcore fansnya Seiko atau mungkin buat kalian yang suka akan history nah ini sekarang gua bahas dari yang hitam dulu nah ini adalah Seiko speed timer automatic chronograph dengan kode SKU itu SRQ 037J1 ya jangan salah ya SRQ 037J1 oke langsung aja untuk movement dan kalibernya ini adalah automatic dengan kaliber 8R46 nah untuk number of jewels nya sendiri itu dia di 34 untuk case dan strapnya itu terbuat dari stainless steel dengan finishing super hard coating nah untuk di rantai nya ini modelnya hampir sama kayak oyster tapi kalau dilihat dari teksturnya kayaknya strapnya presiden ya nah ini finishingnya dia brush nah terus untuk di bezelnya ini finishingnya polish cuman untuk full case nya disini finishingnya brush nah untuk glass glass materialnya sendiri dia terbuat dari sapphire crystal with anti-reflective coating nah untuk diameternya sendiri Seiko speed timer ini memiliki diameter kurang lebih 42,5 mm dan ketebalannya ini lumayan tebal ya mungkin karena menyesuaikan movementnya jadi dia lumayan tebal ada di 15,1 mm atau mungkin hampir 1,5 cm ya Nah untuk kuat resistnya dia ada di 10 bar nah kalau kalian sebelumnya punya Seiko Quartz dengan mechanical Quartz atau mungkin mecha Quartz ya kali ini ini adalah automatic chronograph yang benerannya nah ini dia Behold kliknya itu berasa banget mechanical tapi ini bener-bener mechanical bukan mecha Quartz setelah di stop resetnya langsung boom flyback nah this is the true mechanical chronograph atau automatic chronographnya dari Seiko Nah pasti kalian penasaran dong sama harganya berapa nih buat yang udah ancang-ancang mau meminang si speed timer automatic chronograph ini oke gua spill ya harganya ini kurang lebih untuk di SRQ 037 varian black atau dark grey yang gua pegang ini ada di harga harganya 33 juta 150 ya mungkin kalau dibuletin 33 200 lah kurang lebih tapi worth it loh buat spesifikasi yang kayak gini apalagi kalau gua lihat desain dialnya sama positioning sub dialnya sama posisi date nya juga ini jarang-jarang ada di jam Jepang sih kalau gua bilang ya bener-bener rapih dan enak dibaca enak dilihat walaupun tebel tapi on hands nya diurisnya uh nyaman mewah robas tapi rasanya klasik banget oke gak usah lama-lama langsung next nah ini dia masih di speed timer nah tapi ada bedanya ya yang ini putih yang tadi hitam gak cuman itu sih kalau yang ini adalah limited edition namanya SRQ 035 atau SRQ 035 J1 speed timer limited edition nah desainnya dia pasti beda kan dari yang ini ya beda kalau ini udah ada sentuhan modern dengan short hands ya tapi kalau yang ini model dialnya diambil dari model on hand stopwatch yang diciptakan tahun 1964 ya jadi emang desainnya emang kayak stopwatch analog banget nah so far gua lebih suka desain yang ini sih lebih kelihatan kuno nya ya lebih kelihatan kuno nya terus juga sub dial nya lebih kecil jadinya lebih enggak mengganggu atau enggak kelihatan sibuk banget dial nya penempatan date nya juga udah oke di sini warnanya putih bersih jadi warnanya bener-bener apa ya lebih kelihatan mewah dan lebih kelihatan formal banget sih tapi gua langsung aja bahas ke spesifikasinya sekarang nah untuk movement dan kalibernya sama masih di automatic movement dengan kaliber 8R46 number of jewels nya kurang lebih sama di 34 jewels nah untuk case nya sendiri ini juga masih sama dengan super hard coating ya brush finishing dengan super hard coating nah tapi untuk di bezel nya ini polish ya untuk finishing nya nah untuk glass material nya sendiri ini ada terbuat dari sapphire crystal with anti-reflective coating nah untuk screw case back nya sendiri ya masih sama cuman bedanya dari yang tadi ini memiliki grafir limited edition tapi gak cuman limited edition tapi disini ada juga number dari total kurang lebih 1000 piece jadi ini yang gue pegang adalah angka 200 sekian dari total 1000 piece jadi ini cuman 1000 ya buat kalian yang ngincer ini buruan karena gak semuanya punya limited yang melimpah oke dan untuk diameter masih sama dengan yang hitam ada di 42,5 mm dengan ketebalan kurang lebih 15,1 mm nah untuk water resistance nya sendiri ini ada di 10 bar nah untuk rantai nya ini kelasnya fold over with double push button jadi gak ada secure lock nya ya kayak jam-jam diver dia gak ada jadi langsung aja tinggal push and lock ya dan ada additional calf strap jadi khusus yang limited edition ini dia ada additional calf strap atau letter strap ya nah untuk harganya nah untuk harganya sendiri nah pasti kalian penasaran kan nah untuk harganya sendiri akan gue spill untuk speed timer SRQ 035J1 ini yang limited edition untuk di jamtangan.com itu harganya kurang lebih ada di 36.550.000 atau mungkin kalau dibulatin 36,6 ya nah jadi gimana masih penasaran atau mungkin makin keracun atau mungkin diem dulu sambil pikir-pikir udah gak usah dipikir-pikir ini rare banget dan yang ini limited jadi daripada mikir mending langsung aja ke website kita di jamtangan.com atau via aplikasi kita di jamtangan.com juga jadi disana kalau selama ini ready stock kalian bisa langsung pour casing oke nah untuk on wrist nya sebelum gue close ini dia hmm mewah mewah and classic kalau untuk diganti strap gue rasa gue akan pilih yang warna putih yang disesuaikan sama dialnya jadi biar keliatan double mewah untuk chronograph nya sendiri klik klik and flyback nice udah keracun? pasti keracun gue yakin keracun sama agak kaget-kaget dikit gitu kan terus dagdik-dik dikit gitu kan nah jadi buruan check out ya sebelum kehabisan karena ini masih on hand sama gue ya oke thank you buat kalian yang udah nonton review kali ini buat kalian yang baru nonton jangan lupa langsung klik subscribe subscribe ya buat kalian yang udah subscribe jangan lupa nyalain loncengnya yang baru subscribe juga sekaligus nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan info-info terbaru dari channel kita ini oke dan siapa tahu info-info next nya bukan cuman info aja tapi kita sekaligus membawa surprise buat kalian oke buat yang ada pertanyaan langsung silahkan ketik aja di kolom komen and like jangan lupa ya dislike nya nggak usah lupain aja jauh-jauh tombol dislike oke and buat kalian yang udah mau hunting langsung aja ya happy hunting and happy shopping I think that's all for this video and see you on the next video bye how to you how to you how to you 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 you